Halo semua, kembali lagi di Breakwater, bersama gue Otakura Jadi segini kita ada game baru namanya Breakwater Ini sebenernya bukan game baru ya, gamenya udah lama banget Udah sempet juga gue mainin dulu di tahun lalu Cuman dulu itu dia gak sangat user friendly sekali Jadi gamenya banyak bugnya, terus mainnya setengah mati Terlalu banyak error-error sana-sini Jadi mungkin kalau gak salah sih gak gue upload ya Maka dari itu baru kita mainin Sekarang atau setelah 4 bulan deh Setelah 4 bulan dari release-nya Katanya sih gamenya harusnya lebih baik kali ini Dibanding 4 bulan sebelumnya tentunya Oke, kita langsung bikin world baru dan karakter baru Apa yang mesti kita lakukan awal-awal? Ada manusia lain selain gue disini Wits, gue denger suara Wuuuh, monster raksasa disana Halo, kita ngomong-ngomong lagi ya Ngomong oncet apa ya? Oh, gue lupa oncet eh Suruh cari beri dan kelapa Beri dan kelapa Kelapa pasti di pun kelapaan Kita pukulin Pohonnya kita pukulin aja Atau kelapanya Beri mungkin kita ambil dari rumput-rumput begini ya Coba kita hajar Kok tikus? Kenapa ada tikus? Setelah dihajar baru keluar berinya Gue kira bisa dipetik itu aja Sepertinya ini masalah tikus ya Tikusnya bisa kita ambil juga Untuk apa ini? Apakah bisa dijadikan senjata? Waduh lempar-lempar Kayak bola disitu Gue masih kumpulin lebih banyak lagi ya Beri sama kokonat itu Lebih banyak lagi Sepertinya kurang Mesti punya banyak Ambil semua beri Ambil semua kokonat Yang ada di tempat ini Wih tikus wih Ajar Bisa naik level gak ya? Membunuh tikus? Bisa naik level Membunuh tikus Terus tikusnya buat apa? Kita lempar lagi Tikusnya ke dia Oke berikutnya kita makan beri Kita minum kelapa Habis itu Kita aja ngomong sama dia Oke selesai Quest pertama selesai Makan minum kelapa Berikutnya kita lihat Kita butuh bikin walk bench Oke walk bench Walk bench itu disini namanya Builder bench Kita butuh rumput dan ranting Untuk game breakwater Yang uniknya adalah sistem airnya Oke Sistem air sama ada monster raksasa Dimana biasanya game survival itu jarang Ada yang namanya sistem air yang bagus gitu ya Kecuali emang Ya emang tinggalnya di air Kayak subnotica tinggal di air gitu Raf tinggal di air Itu pun juga airnya itu cuma sebagai hiasan Dimana Kayak dunianya doang Kalau Raf itu kan Jadi cuma bisa dipakai untuk minum Dipakai untuk penuh segala macem Disini airnya bisa kita gunakan Untuk membangun-bangun Untuk macem-macem segala macem lah Oke disini gue melihat ada batu Mencurigakan sekali Batunya biru-biru begitu Nunggu kan Batunya mencurigakan Ada biru-biru ya Piting Lo gue bunuh Batunya jangan dateng-dateng Ini botol Bisa kita lempar Apakah kita bisa bunuh dia Waduh Alut pak Alut pak Bahaya pak Wih kita gak bisa pos Bisa pos Bentar Kita coba naik ke atas sini Berharap batunya gak bisa naik ke atas ya Apakah batu bisa naik Tidak bisa naik Oke Kita sudah dapet crab cell Sekarang saatnya kita bikin kapak dulu Bikin kapak Oke Nomor 6 Kapak kita pakai Berikutnya Tandanya kita punya Walkbench sudah kebuka ya Walkbench sudah kebuka Builder bench sudah kebuka Kita langsung bikin Builder bench Kita taruh di slot disini Kok gak mau Oh di klik Sistemnya bukan ngedrag deh Diklik Puter 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 Cari bentuknya Bangun dimana ya Ini tempatnya kayaknya terlalu Kecil banget Tapi enak sih Disini datar tepat ya Jadi kalau lihat Tanah ini paling datar Dibanding yang lain Cuma masalah tempatnya kecil banget Kalau kita nanti mau bangun rumah Atau apa Kayaknya bingung deh Tapi tidak apa Soalnya nanti Mungkin bisa kita pindah-pindah Gak masalah Baru awal-awal ini Madap ya salah bodoh Quest ketiga Berikutnya kita disuruh apa Yellow crystal dan air Apa itu yellow crystal dan air Oke kumpulin yellow crystal Jadi Batu kuning ini Rupanya ngedorong air Di sekitarnya gitu ya Jadi ini kalau kita ancun Kemungkinan besar Airnya bakal turun Coba kita tes Apakah kita akan tenggelam disini Seharusnya sih tidak tenggelam sih Masa game yang banyak airnya Kita gak bisa berenang Harusnya bisa berenang Sialan Langsung ngedorong ya Langsung ngedorong Jadi airnya langsung balik ke normal Begitu jadi Jadi rapi lagi Jadi kalau ada batu kuningnya Airnya itu bakal kedorong Dan kita bisa Ambil resource-nya disini Ini ada apa ini Coral ya Oke kita bisa ambil coral Dan teman-temannya Oke jadi batu kuning ini Sangat berguna sekali Di game ini Karena bisa kita gunakan Secara strategis Untuk mengumpulkan resource Oh akhirnya ada pasang surutnya juga pak Tadi kan airnya tinggi tuh Ini mulai surut tuh Duh, duh, duh Oh gila keren banget nih gamenya Serius Keren sekali Mau ambil batu pun digangguin gitu Ini golem iseng sekali Kamu Oke Mungkin bisa kita bunuh Golemnya gak kuat-kuat banget Sakit sih Kalau ditabuk sakit Tetapi bisa kita bunuh nih Sama-sama sakit Dia mukul kita sakit Kita mukul dia lumayan sakit juga sih Waduh gak panas Oke Berbahaya Tidak seperti yang gue kira Home sweet home Kita akan bikin Dua Yellow crystal Refine Beginilah pokoknya Kurang satu Yellow si crystal ini Gak bisa kita pecahin ya Kita butuhnya Yellow shard Kita punya Yellow crystal Menggunakan rumput laut Dan ranting Kita bisa bikin netback Oke Netback bisa kita gunakan Untuk memperbanyak kita punya slot Barang gue langsung rumah Peti Mengkilat Nyala-nyala Wuduh ada monsternya Kita buka dulu Wuduh ada shard 45 biji Bagus sekali Itu yang kita butuhin Ini kita Mau berantem Melawan golem Atau kita mau ambil Resource ini ya Sangat haus Kata ya Orangnya bisa ngomong ya Gue mendengar suara Ayam Tetapi gak keliatan Ayamnya dimana ya Sangat haus Ini dia ayamnya Apakah ayam ini ada telur Ayamnya menyerang Disini semuanya nyerang Gak ada satupun binatang yang damai Kepiting menyerang Tikus menyerang Ayam pun menggila disitu Waduh apa itu Gue memukul sesuatu dan meledak Bikin kaget Mau mencari tikus Malah meledak Tempatnya cukup berbahaya ya Seperti gue memukul sesuatu Tidak boleh dipukul Ada yang taruh ranjau di rumput Bang Oke ini tempatnya Untung kagak mati orangnya Darah sudah sekarat Masih meletak dulu Oke ini kita Pokoknya sekarang gue lagi ngumpulin Tulang tikus Dan gue butuh banyak banget Tetapi Agak susah gitu ya Gak selalu dapet tulang tikusnya Kita baru punya 7 Padahal ini tempatnya udah mau bersih nih Nuh Rumputnya sudah mau bersih dari tempat ini Yaudah kita hajar lagi Lanjut lagi Pokoknya kumpulin sampai 10 Oh ini nih 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 Kayaknya Yang warna oranye bisa meledak nih Coba kita pukul Udah Kan bener meledak Oke Itu berbahaya Jadi ada rumput berbahaya bisa meledak ya Rumput berbahaya Ayam Apakah ayam ada tulang? Tulang ayam harusnya ada dong Tulang ayam Eh ayam Oke kita dapet tulang ayam Dan tulang tikus Kita punya kapak Kita punya tas bagus Kita punya baju dari tulang Dan topi dari daun Ya seperti orang yang bener-bener butuh survival sekali gitu ya Hidupnya menderita Menggunakan equipment seadanya Quest berikutnya adalah Ambil gue punya map Map harta karun Dan Cangkul oke Dan sekop ya Sekop dan map harta karun Jadi kita mesti mencari harta karun ini Oke 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 Map harta karunnya lokasinya ada di sebelah situ Atau di map ini adalah di depan kita ya Oh di tempat yang kotak itu Tempat kotak di depan Kita langsung menuju tempat Dimana harta karun disembunyikan Harta karunnya disini Tetapi ada airnya Tandanya kita akan menggunakan benda botol kuning ini Kita lempar ke situ Wuuuh airnya langsung bersih semua ya Keren ini gamenya Kemudian kita cangkul disini Kurang depan Oh udah udah betul-betul Apa itu? Titan relic Oke kita mendapat sebuah relic Yes selesai Wah 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 Kita gak peduli Questnya ceritanya apa Yang penting selesain tutorialnya Secepat-cepat ya Locate the titan stone ruin On one of the last island In the area Oke Quest berikutnya adalah Kita mesti Mencari stone ruin berikutnya ya Di tempat pulau yang besar katanya Ya sudah Tapi itu untuk nanti-nanti saja Sekarang kita obok-obok dulu Sistem dari game ini Untuk sementara ini peti Pokoknya kita taruh begini saja dulu Yang penting kita bisa nyimpan barang gitu ya Oke berikutnya Kita akan taruh kasur disini Di depan muka orangnya Wih lihat nih Gue bisa tidur disini Nggak bisa tidur kan Tidurnya kenapa begitu pak Bukan begitu Cara menggunakan hamok Menggunakan hamok itu Harusnya telentang Dan tidurnya lurus ya Ini tidurnya udah miring Udah Ngaco sekali Nggak mau tidurnya Hamoknya tidak digunakan Dengan baik dan benar Target kita berikutnya adalah Redstone Yang gue nggak tahu dimana Mungkin Uh apa itu Cannonball Cannonball Kenapa dapetnya Cannonball Kita butuhnya Redstone Redstone Batu Merah Jadi kita cari batu Yang mana merah Ada orang disana Bisa kita bunuh Atau itu teman Bentar Kita bunuh dulu kepitingnya Gue udah ngeheal Harusnya aman Hap 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 Oke Dapet daging kepiting Wih dia nembak gue Wits Nembak deh Wits Wits Ayo lo Wits Hahahaha Lari lagi Udah nembak Nembak Kabur segala Hancurin rumah Siapa suruh nembak Nembak kita dari jauh deh Tidak boleh Menembak kita dari jauh Menjahat itu orang Oke Hap Nah Hancur malu Hehehe Tidak ada gunanya Hanya pengen biar Dia menderita sedikit hidup Kayak gitu ya Tapi udah mati juga sih Ini ada sesuatu yang bisa mungkin kita Hancurkan Move Apa itu Nggak Hancurkan saja Kita bangun lagi nanti di rumah kita Begitu Buat apa disini Kita nggak mau bikin rumah disini Masalahnya Oke Ambil semua Ada apa ini Ada kanun disini Kita hancurkan juga Kita ambil Untuk taruh di rumah Hehehe Semua yang bisa dihancurkan Kita hancurkan Terus kita taruh di rumah kita gitu ya Hancurkan fire pitnya Kita bawa pulang ke rumah Disuruh farming redstone Buat apa gitu ya Ribet ya Mending kita pungut-pungut Barang yang sudah ada gitu ya Barang-barang orang kita pungutin Kita bangun di rumah Ada peti di bawah air Wuh Ini menarik sekali Kita punya botol Kita lempar ke sana Apakah airnya menghilang? Oke Airnya hilang Dan kita bisa ambil petinya Kita lihat Ya Dapat hijelosar doang Botolku Bisa kita hajar Bisa kita hajar botolnya Oke Kalau kita hajar botolnya Kemungkinan besar kita bakalan Dapat balik kali ya Botolnya Hap 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 Ya kagak 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 Gak dapat balik Ada taneman berjalan Disini Pohon berjalan Mencurigakan sekali Coba kita pukul Pukul Oh enggak Bisa kita ambil rupanya Pohon hanyut Kenapa Ada ikan terbang Ada ikan terbang Nyasar Ada salmon Nyasar Di atas itu Lumayan Dapat ikan Ada ikan Ada ikan Mengkilap Ikannya Mengkilap Ikannya Mengkilap Ikannya Tangkep Tangkep Hajar Pukul Kebukin Tidak Bisa Nyangkut Oke Kita dapat salmon Kok salmon Mengkilap Menyala Menyala Salmon Gue kira Ikan apa Unik sekali Ternyata Hanya seekor salmon Yaudah Kita pulang dulu Eventory gue Sudah full Kepenuhan Mesti pulang Keluar dulu Fire pit Kita pasang Di tengah Tengah Fire pit Kita taruh Disini Bisa Dong Oke Kita akan Taruh Daging Disini Cuma Satu Hanya Seekor Hanya Seekor Daging Misalnya Kita taruh Disitu Oke Gila Hamok Kita hangat Sekali Terus Kita tidur Kok Bangkar Tetapi Orang gue Tidak Bisa mati Tenang Saja Karena Waktu kita Tidur Darah kita Nambah Waktu kita Tidur Darah kita Nambah Walaupun kita Terbakar Darahnya tetap Nambah Wah Gila Tidurnya hangat Sekali nih Super hangat Sekali Sangat Menyehatkan Sebuah terapi Menggunakan Api Dari Daging Bakar Oke Darah sudah Penuh Eventory Sudah kita Kosongin Kita Mesti keliling Lagi Mencari Reston Dimana Reston Dimana Kamu Itu kulit Ada kapal Kecil Ada sebuah Kapal Kecil Tapi itu Nanti Menyusul Kita membunuh Laba-laba dulu Kemungkinan Green Goo Itu kita dapetin Dari membunuh Laba-laba Mungkin ya Coba kita Hajar dulu Laba-laba Hajar Ada punya Mati Sekali tabok Oh enggak Melayang doang Laba-labanya terbang Oke Kita dapet Adventuring Plus 10 Gak dapet Resource apa-apa ya Laba-labanya Tidak berguna Laba-laba Kamu Kenapa Terbang 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 Semua Iya Kita gak dapet Apa-apa ya Gak dapet Resource ya Sayang Sekali Laba-laba Tidak memberikan Kita resource Apa-apa Ada sebuah Kapal Karam Disini Kapal Yang sudah Hancur Tenggelam Gak Tenggelam Juga Ada kapal Hancur Pokoknya Harusnya Ada sesuatu Gak mungkin Kapal ini Tidak memberikan Kita apa-apa Oke Kita dapet Eh Jangan Hanyut Gak ada apa-apa Rupanya Kapal ini Tidak memberikan Kita apa-apa Apakah Membunuh dia Akan memberikan Kita redstone Tapi warnanya Biru kamu Kalau jatuhin Redstone Gue tuntut Developer Iya lah Monster biru Jatuhinnya redstone Kan bikin emosi Gitu Aduh Aduh Tabok Ayo lah Ajar Ajar Tidak perlu Defend Kita udah lengkap Ekipannya Aduh Gue oler Kita punya Macem-macem Kita punya Topi Kita punya Shield Masa takut Sama beginian Apa itu Kenapa dia Kok geter-geter Kamu Jangan geter-geter Dilarang Geter-geter Disini Mungkin Bisa kita Pacul Kali ya Waduh Gue mesti Bawa Sesuatu Pick X Macam Pick X Mesti cari Bahan-bahan Untuk bikin Pick X Sepertinya Kita mendapatkan Bluzard Oke Kita mendapatkan Bluzard Dari membunuh Golem Bewarna biru Sudah hampir 80% Mungkin Ada restaurant Disini Gue udah muter-muter Kita udah muter-muter Cari restaurant Nggak nemu Nggak nemu Restornya Satupun Ini kemungkinan Untuk mendapatkan Restor kita Mesti cari Pulau lain Kalau kita Pecet map Ternyata mapnya Besar sekali Kita bisa Pindah kemana-mana Disini ada Tengkorak Gambarnya Ini ada Tanda-tanya 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 Disitu ada Semacam Pemukiman Ada desa Disitu Terus disini Ada Altar Tengkorak Macem-macem Hampir semua Barang berikutnya Itu butuh Yang namanya Redstone Jadi dengan Katanya Kita nggak bisa Bikin apa-apa lagi Udah Udah fix Kita nggak bisa Bikin apa-apa lagi Ya Sudahlah Kumpulin Makanan Kumpulin Minuman Sampai situ Kita kumpulin Botol-botol Warna kuni Ini yang banyak ya Refine Yellow Crystal Kita kumpulin Sebanyak-banyaknya Sehabis itu Kita bakal nyebrang Ke pulau berikutnya Di episode berikutnya Maka dari itu Rekaman dari Wordbox Bukan Wordbox Maka itu Rekaman dari Breakwater Kita stop dulu Sampai sini Ketemu lagi sama Gue Di channel Gue Thank you Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video